Hai Nah sekarang saya mau review soal kitab set saya yang baru jadi ya bikin di aluminium pesen dan sebilang nih bahannya ya nih seperti ini ini aku suka nih ini ada rak piring buat tiris jadi habis cuci-cuci di sini basah taruh di sini nah jadi jatuh airnya ke bawah sini jadi kalau udah kering baru kita bisa pindahin nih ke sini Oke ini masih agak kaku katanya Mas ya karena masih baru kali ya di atas juga ada masih ada rak penyimpanan di sini aku minta dibikinkan kayak ambalan gitu aja taruh-taruh barang mungkin ya nggak terlalu banyak rak penyimpanan nih rak penyimpanan ini bisa slow motion kata Masya nah ini nanti bisa buat taruh-taruh piring kalau ini bisa slow motion katanya aku kayak gini nih ada tempat sendok lakunya nih posong katanya nih bisa tutup sendiri tapi enggak ya masih aneh belum lancar nih tempat-tempat bumbu nih bumbu kecap segala macem kemudian ini aku bisa lak-lak ini aja rak sliding nya Kak Eva pintu sliding karena disini ada kulkas jadi biar nggak terlalu makan tempat itu ada kabel untuk kompor listriknya oke dan enaknya di P99 ini tidak usah DP loh beneran tidak pakai DP selesai dia pasang ini aku belum dapat tagihan nanti aku tanya deh bayarnya transfer kemana oke sih kerjanya halus bahannya yang aku suka aluminium itu ringan ya anti rayap dan ya pokoknya anti rayap itulah yang paling penting ya sebetulnya untuk dapur karena dia kan kalau kena air lembab jadi suka rayap oke ini jadi boleh juga nih dicoba nih kalau mau minta telepon kontaknya boleh saya kasih oke ini dapur saya sudah jadi kitchen setnya dapur tidak sumpah lagi cuma belum disusun nih ini barang-barangnya ya tuh barang-barang di belakang mau dipindai nanti oke kerja keras aku review rakspatu yang kupeseng ya ini motif kayunya disamain dengan partisi dari kayu beneran eh bisa ya jalan juga sih enggak pintunya papa12's lighting hai 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 yo Joo I I